udah oke dalam hidup ini kadang-kadang kita juga gak usah terlalu ngeliat ke depan jauh-jauh lah gitu yang deket-deket aja seperti makan indomie di balai rakyat ada yang ngasih tau nih sekarang udah 24 terakhir ditanya lagi yang 4 siapa usaha urusan pemilu gini yang biasa juga pada bermasalah semua bener-bener ada yang bener sih tapi ngerem apa enggak kalau P? ngerem? kan P pengereman gak orang kan ada ngomongin Isis tuh lagi nyari apa-apa udah lama diem tiba-tiba kok ada yang disalahin Isis tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya sebelum kulelah bapak kamu tekang chat ya tapi lo kerja apaan? dagang cing, dagang dagang apa? dagang spare part cing saya yang bagian supaya sampai di konsumen wah lo berarti lo hilirisasi lo oke gas yes oke gas robyat kurang dikit kurang dikit lagi agak tergantung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si layan gimana disini aja ya boleh gak? disini itu rame disini boleh gak? si 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 pagi makan pagi makan si selamat si selamat si rame banget ini si 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 s si G Kayak reunian kayaknya Kalau menurut gue Tapi kantor juga bisa Silo banget tapi Gelap ya kalau enggak ya Kita lagi ada di daerah Pasar Minggu ini Balai Rakyat Pasar Minggu Seperti biasa sambil menunggu saya akan memberikan Sedikit pencerahan Penjelasan mengenai asal-usul Pasar Minggu Ini gue secara Engineering psikologis gak bagus Gak disini ya Gitu Oh ya Gue disini berarti Ya kalau gitu dah Eh ini pada masuk kelihatan boleh ya Boleh Waktu itu gue ada Kesorot Itu ternyata lagi selingkuh Beneran Ketahuan lah pacarnya Lagi selingkuh Minta ditutup Katanya mukanya Ya Allah Ini aman ya Aman Alhamdulillah Jadi Pasar Minggu itu namanya dulu Jaman Belanda Batavia Tanjung Ospasar Mungkin itu Pasar Timur sebenarnya Tanjung Pasar Timur Karena ini koloni dari Mester Cornulis Mester itu dijadikan negara Namanya sekarang masih ada tuh Daerah Mester katanya Itu dari penguasa yang namanya Mester Mester Cornelis Situ Jadi disini termasuk daerah pendudukan Batavia nya Namanya Tanjung Ospasar Bukanya pada Hanya pada hari Minggu Lama-lama orang nyebutnya jadi Pasar Minggu Pasar Minggu aja Dan ingat gak ada lagu Pepaya Mangga Pisang Bukan Pepaya Mangga Pisang Jambu Di bawah dari Pasar Minggu Di Di sana Banyak penjualnya Di kota banyak pembelinya Karena memang di Pasar Minggu itu Tempat pengepulan Apa Buah-buahan dari daerah sekitarnya Dari kebagusan Tonde tuh Salak Pokoknya di sekitar situ yang menghasilkan buah Dipulnya di Di Pasar Minggu Bahkan di tahun Tahun-tahun 30an lah Pasti Belanda ya Pasar Minggu yang sekarang Pasar Jaya tuh Disitu memang dibikin di Ubinin katanya Di Ubinin untuk jadi Pasar Buah Jadi Pasar itu emang udah ada dari jaman Belanda itu Pasar Minggu Pasar Minggu ini dari jaman Belanda Pasar Minggu Akhirnya sampai sekarang disebutnya sebagai daerah Pasar Minggu Karena pas banget di pinggiran Perbatasan Jakarta Di pinggiran ini Dulu mah Pasar Minggu kayaknya masuk pinggiran dah Zaman-zaman gue Tahun 80an aja Kalau bilang Pasar Minggu tuh kayaknya jauh banget Sekarang tuh ya udah Udah Karena semakin melebar Jabodetabek Jadi Akhirnya Pasar Minggu ada di Masuk ke tengah gitu Tengahnya Jakarta Selatan Padahal kalau dari Geografis Pasar Minggu ini memang Ada di perbatasan Dengan Depok Pasar Minggu Lenteng Agung Udah mulai Depok lah tuh Udah ke Karsa Kalau kesananya ke arah Kemang Kalau kesananya ke arah Condet Kalau sananya Perbatasannya dengan Jakarta Pusat Kesana perbatasan dengan Kemang tuh Habis Kesana Jakarta Selatan Terus sampai ke Jakarta Pusat Kalau kesana Berbatasannya dengan Depok Kalau kesana Berbatasan di Dewis Artika Cerilitan tuh Condet Jakarta Temur Jakarta Selatan tuh berbatasan Jadi berbatasannya di Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Kayaknya enggak ada Jakarta Pusat Jakarta Timur Depok Jakarta Utara udah Nah ini banyak dilewatin kali Banyak kali ini disini nih Tapi Banyak kali Tapi kayaknya enggak ada Enggak lewat sini kayaknya Ciliwong kali Enggak lewat kayaknya Bukan Ciliwong itu Eh Lewat ya Anaknya iya Kali banyak lah disini Kali yang mengarah ke Jakarta Utara Misalnya Tanjung Perin Ya demikian sekelibat Sejarah dari daerah Pasar Minggu Mudah-mudahan menambah Wawasan Atas sejarah kita Karena Just merah Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Boleh sejarah Ditengok sekali-sekali Untuk jadikan pelajaran Supaya tidak terulang Hal-hal yang buruk Dan bisa kita ulangi Hal-hal yang baik Gitu Tapi jadi akhirnya Setiap syuting makan Gua akhirnya browsing-browsing dulu Capek juga sih Pasar Minggu Permasalahannya Kalau daerahnya Tidak Tidak mempunyai ciri khas Apa yang diambil Tadi aja gue pikir Kebagusan nih Yang pernah Mijawa kemarin Mijogja Gue pikir kebagusan Tidak ada Tapi ternyata ada Setiap Setiap daerah Sekarang kalau browsing Pasti sudah ada sejarah Namanya lah Paling tidak dari namanya Gitu Nanti kita akan Kita akan Berikan Berbagai macam sejarah Yang Yang ada di daerah tersebut Dia sudah makan aja Duluan aja dia Padahal naik motor Nggak naik mobil Emang selalu Dia ada aja Kalau ini makan apa Baya biasa Di Miraos ini Udah biasa Ini tempat Dulu gue hampir Setiap hari Pulang-pulang syuting Jam 1 gitu Gue kesini Terus Kalau nge-syuting Sama siapa aja Kalau ngajak makan Mido mie Malem-malem Gue ajak kesini Salah satu yang Bikin gue seneng kesini Adalah saus Saus itu Sambal asli Cap ibu jari Kayaknya Pas banget gitu Kalau buat Indomie ya Kayaknya ya Menurut gue Tapi Ius udah habis Bisa Bisa Chris Udah dari jaman Belum bisa Chris Sampai bisa Chris Disini Terima kasih Wow Wow Ini siapa Ini siapa satu Biasanya dikasih Bawang nih Dibawain tempatnya Tuh Bener gak Kecap juga Belak kecap Belak kecap Belak kecap Belak kecap Naju-naju lagi Hujan-hujan Ya Masuknya Indomie ini Ya Allah Indomie selanaku ya Iya Buat yang lagi diet Buat yang lagi menjaga Pola makan Buat yang lagi pengen Devisit kalori Mohon-mahap ya Ya Allah Ya Allah Cepet banget lagi Kurang ya Ya Cuman tiga itu Cuman tiga sendok doang Ini sendokan yang kedua Ya Allah Ya Allah Kane banget Ya Allah Enak banget Bawangnya bisa kekunyah Bawangnya bisa begitu ya Indomie ya Bumbunya tuh ya Pendemu Indomie kan Bumbunya Gak lama rumah Sama gak cik gak Waduh Itu ada tuh Tiga Gak macam Ogat Gue mie goreng aja deh Hah? Mie goreng Jangan pakai Kecap Kecap tapi Tidak usah deh Jangan pakai kecap ya Satu kurang Dua kurang juga Tidak usah deh Tidak usah deh Tidak usah deh Tidak usah deh Jauh Ya Allah Tidak rela buat minum tuh Tidak rela Takut hilang Aroma-aroma Tidak usah deh 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 Hari Pasar Senen Senen, Pasar Rebo, Pasar Jumat, Pasar Jongkok Pasar Selasa gak ada ya? Ada Ada, gak tau? Pasar Kemis ada, Pasar Rebo ada, Pasar Jumat ada, Pasar Sabtu Pasar apa? Pasar Selasa Coba browsing ada gak? Pasar Selasa Pasar Selasa sama Pasar Sabtu Pasar Selasa dimana? Pasar Sabtu Di Bogor Kita coba ke Pasar Senen, ke Kapau nih Tapi itu harus siang Siang Alpan kita ke Pasar Senen Tapi untuk makan Kapau Tapi yang panjang itu namanya? Iya Iya Lemang 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 Lamang, Lamang, Lamang Papai Oh Denis, jadi Nis Apa lagi nih kita? Udah dimasak Udah dimasak, tapi Nis Ngomong apa lagi ya? Iya, inilah kegiatan kita Waktu pandemi ini juga sempat sepi Kasihan deh ini Dari-dari sini tuh, eh semua sih ya pandemi kasihan Ini tuh ke pergantok kan? Ini tuh pergantok kan? Eh, pada pas Asia pernah Iya Pernah bergantok Ini gak apa-apa Emang selalu rame sih ya? Enggak, gak pernah sepi Ini reuninya apa teman kantor sih? Teman kantor Kantor dimana? Di situ, di Pejatin Village Pejatin Village Park, the park dong namanya The Park Oh, the park The Park Emang Pak pengelolaan sana Lo di Pejatin Village-nya? Enggak, gak ada ke situ Bang DKI-nya Bang DKI Inilah orang-orang Bang DKI Jangan lupa pakai Nanti ganti gak jadi Bang DKJ Kan udah gak ada DKI Ganti nama ya? Ganti nama Itu berapa itu biayanya Ganti logo Ganti kop surat Ganti ATM Wah, pada kurang gaji loh ntar loh Ya, jangan Cing, ini Bang DKI Tapi dia beruntung setang juga Dia sempur, dia sempur Dia sempur Dia aerobik Kalo ini kayaknya air mancur nih Jadi ini orang-orang Bang DKI Gaji-gaji Pemda DKI Semuanya lah tuh Bang DKI Eh Bang DKI untungnya triliunan loh Gue baca tuh Oh iya Iya Untungnya triliunan Iya kan? Iya 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 Bener 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 Boleh tuh Ini rebus enak Mie ini enak Alhamdulillah Ini lebih cepat kalo makan mie ini Langsung berasa berdosa Langsung berasa berdosa Mereka harus berdosa Meninggalkan sholat Baru lo merasa berdosa Makan mie dua kok merasa berdosa ya Rambah lagi nih satu Enak banget dah Oke lah Oke lah kalau begitu Kita udahin aja disini Ini udah pasang stiker udah sering Bang DKI terima kasih ya Bang DKI Bang DKI segera berubah menjadi Bang DKI Bang DKI Bang D diğer Juga M damit